hai assalamualaikum welcome to my channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat bandorajut pita bandorajut pita ini sangat mudah kita lanjut ke cara pembuatannya ya teman-teman yang pertama kita akan menggunakan benang polikilap warna biru dan warna tembaga ya teman juga boleh mengganti dengan benang apa aja yang teman-teman suka dan besi untuk bandor ini HP nomor dua atau tiga lalu kore api ya oke tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke cara pembuatannya yaitu untuk yang pertama kita akan membuat rantai sebanyak 60 atau CH 60 buah ya 60 kali maksudnya yang biru ini akan kita buat untuk pitanya ya teman-teman sebanyak 60 ini udah saya skip lalu kita buat yang pertama kalinya itu dua SC ini udah satu lalu dua oke untuk selanjutnya kita itu akan membuat HDC sampai sampai ke ujung hingga nanti tinggal dua buah lubang rantai atau dua lubang CH ya teman-teman teman-teman ini akan kita isi dengan HDC berturut-turut ya sampai ke sini hingga kita sisakan dua buah CH oke ini udah jadi tinggal dua CH lalu kita buat ini SC ya SC ya yang dua CH ini seperti ini agar nanti ujungnya itu runcing ya teman-teman sama ini kita lakukan untuk putaran selanjutnya itu sama dengan yang sebelah ini lalu di lubang yang terakhir ini kita isi 1 SC lagi lalu di sampingnya juga 1 SC jadi udah dua untuk babak putaran selanjutnya ya ini sama tiap lubang lubang ini kita isi dengan HDC ya teman-teman jika penjelasan saya kurang dimengerti teman-teman tinggal perhatikan dengan jelas cara pembuatannya ya masing-masing tiap lubang satu oke ini saya skip aja ya teman-teman sampai sini ini udah jadi seperti ini ya teman-teman teman-teman lalu lalu pita ini kita balik setelah kita balik ini 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 akan kita buat seperti ini seperti ini ya teman-teman perhatikan aja caranya setelah dibuat simpul seperti ini kita silangnya kayak gini ya oke di tengah-tengahnya ini di tengah ini kita ikat kira-kira dikira-kira aja ya teman-teman bagian belakang sini ya jangan salah seperti ini udah jadi kita ikat setelah jadi kita akan next ke cara pembuatan untuk bandonya ini ya teman-teman kita akan menggunakan benang warna tembaga ini kita awali dengan N6SC Magic Ring 1 2 3 4 5 dan yang ke-6 setelah jadi ini akan kita tarik hingga rapat lalu lalu kita akan slip stitch udah ini udah jadi ya lalu kita akan buat tiap-tiap lubang ini 1 SC jadi totalnya 1 putaran itu 6 ya 6 SC oke kita akan muter-muter terus hingga nanti panjang ya teman-teman diperhatikan ya diperhatikan ya jika teman-teman ragu nanti membuatnya supaya tidak kurang atau kelebihan teman-teman bisa menggunakan peniti atau penanda untuk menandai awalan pembuatannya ya ini kita lakukan hingga 70 putaran ya teman-teman tapi terkadang itu bisa kurang karena tergantung cara kita membuatnya padat atau hmm kayak mana ya longgar pembuatannya kalau kalau dia nanti kurang teman-teman bisa menambahkan putaran SC nya ya dan jika kelebihan maksudnya teman-teman bisa menguranginya karena tidak bisa dipatok itu tergantung panjang bandonya ya teman-teman oke ini sudah saya skip ini udah jadi 70 kali putaran lalu kita akan memasukkan bando besinya ini ini ke dalam rajutan SC kita ya seperti ini kita masukkan ini ujungnya hingga mencapai ke ujung bagian bagian dekat seperti ini lalu yang terakhirnya kita akan membuat decry sebanyak 3 kali atau pengurangan ya seperti ini setelah dikait kita kait satu kali lagi lalu lalu kita tarik keseluruhan kita ulangi tarik satu lalu sekali lagi sudah 2 lalu kita tarik keseluruhan ini kita lakukan hingga 3 kali oke ini kita akan memutus benang oke ini saya skip aja ya tinggal sepanjang ini kira-kira 30 cm lalu kita korek lalu kita rapikan menggunakan jarum ini seperti ini sudah jadi ya lalu kita akan memasang pita ini di bandonya dekat sini tuh ini akan kita ikat menggunakan benang yang warna pita yaitu benang warna biru disini dengan ini ya ini sudah jadi ya teman-teman bando rajut pita kita sudah jadi untuk video yang selanjutnya teman-teman jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya ya bye-bye wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih